Selamat pagi teman-teman, pagi ini kita akan membersihkan kolam burayaan Mas Koki yaudah anak kan sudah gak, umur kira-kira 1 bulan, ya 1 bulan lebih 2 mingguan lah saya akan membersihkannya dengan cara disipon ya kan-kan disipon dengan selang manual sebenarnya sudah ada filternya kawan-kawan ya, cuman lagi gak kerja dengan maksimal karena kalau maksimal dimaksimalin ini ikan-ikan segini akan ikut kesedot bottom trimnya ya karena bottom trimnya lupanya terlalu gede, jadi mau gak mau kita sipon dengan manual oke ikuti terus, saya akan tunjukkan bagaimana caranya sipon manual ya kawan-kawan sekalian mengurangin air dan diganti baru kira-kira diganti seperempat ya air air, kolam, anak-anak mas Koki ini dengan cara sipon ya teman-teman seperti ini ya jadi kita ambil kotoran-kotoran sisa-sisa pakan dan kotoran-kotoran ikan jadi seperti ini kan kawan-kawan ya perawatan kolam mas saya perawatan kolam, anak-anak mas Koki seperti ini ini saya lakukan biasanya seminggu dua kali teman-teman seminggu dua kali dilakukan sipon sampai bersih pada kotorannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lagi dengan cara saya sipon manual ini jadi kawan-kawan ya cara saya bersihin kolam menggunakan mas koki kotorannya kan umpuk dulu disini seperti ini ini ngambilin kotoran sekarang ngurangin air ya kawan-kawan karena ini air setiap minggu itu dua kali saya kurangin tapi itu harusnya tambah seperti itu seperti ini ya kawan-kawan dari kolam ke kolam memang agak ribet cuman ya ini sekalian ngurangin air ya kawan-kawan kurangin air tambah lagi jadi dengan cara yang sangat terima kasih hati-hati-hati kan kan jangan sampai ikannya ikut ke sedut saya jokkan iblis jadi sampai bersih kan kan ya kalau tanah ikannya harus sampai sedot sampai bersih disini pindah kolom sebelah ini sebenarnya ada filternya teman-teman cuma aku pasang ini karena ikan masih sedot dalam filter ini kotorannya numpuk numpuk kita harus ambil bersih nah jadi seperti ini ya teman-teman saya merawat air kolam saya ya seperti ini ini saya lakukan seminggu itu dua kali ya selama seminggu dua kali disipon bersih kotornya sekalian ganti air ganti air ya cuman seperempat lah sempat air kolam jadi seperti ini sekian video dari saya terima kasih yang udah menonton semoga bermanfaat yang belum subscribe silahkan subscribe terima kasih salam golfis lovers selamat menikmati selamat menikmati